Intro Dilansir dari GOLORANUTKO Emak-emak geruduk rumah Prabowo Desak tolak rekonsiliasi Rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo-Sbianto di Jalan Beratanggara 4 Kebayaran Baru Jakarta Selatan Pada hari Jumat 5 Juli Di geruduk puluhan ibu-ibu atau emak-emak Mereka yang mengaku pendukung Prabowo-Sandi Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 Itu menolak rekonsiliasi Prabowo dengan Presiden Jokowi Berdasarkan pantauan di lokasi Mereka membawa atribut unjuk perasa Yang bertuliskan sejumlah tentukan mereka Salah satu sepanduk mereka bertuliskan Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno Yang kami hormati Tolak rekonsiliasi Karena resim ini mampu melaksanakan apa saja Yang melanggar aturan atau konstitusi Selain itu Ada juga sepanduk lainnya bertuliskan Jangan bergagung dan jangan jadi pecundang Di gerus zaman tak dikenang pahlawan Kemudian sepanduk lainnya bertuliskan Pemenang suciati berani jadi oposisi Pimpinan emak-emak militan pendukung Prabowo-Sandi Menurut di hati Akma pun menjelaskan Alasan mereka tidak sepakat dengan rencana rekonsiliasi Antara Prabowo dengan Jokowi Karena kami tahu apa arti rekonsiliasi Artinya kita menerima bergabung Lalu menghilangkan sejarah lama yang sangat tidak bisa hilang di dada kami Bagaimana kecurangan yang begitu masif Yang begitu terstruktur Kasat mata Mereka bisa lihat tapi mereka abaikan Tutur pimpinan emak-emak militan pendukung Prabowo-Sandi Menurut di hati Akma Di depan rumah Prabowo Dia pun menyenggung ratusan petugas pemilu 2019 yang meninggal dunia Yang tidak tahu kenapa matinya dan tidak boleh diotopsi Ada apa? Ujarnya Sementara itu Prabowo diketahui tidak sedang berada dalam rumahnya Di Jalan Kereta Negara No. 4 Kebayaran Baru, Jakarta Selatan Sebab tidak ada satu pemobil yang terparkir di sana Seperti diketahui Prabowo juga memiliki rumah di Kampung Bojongkonek, Sentul Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!